Pemerintah pusat menginstruksikan untuk tegas penegakan protokol kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar menyatakan pendukung penegasan tersebut. Di Kota Denpasar sejak Pergup No. 46 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan dan peraturan wali kota No. 48 tahun 2020 diterbitkan, pemerintah Kota Denpasar melalui Satgas yang ada rutin menggelar operasi sidak ketaatan penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menghindari kerumunan, hingga penyediaan sarana protokol kesehatan. Jurubicara Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Denpasar mengatakan, semenjak peraturan diberlakukan jumlah kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami penurunan. Satgas di Kota Denpasar setiap hari melakukan operasi dan juga melibatkan Satgas yang ada di tingkat desa dan kelurahan, termasuk juga Satgas di desa adat. Jadi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar, ya pasca penerapan protokol kesehatan dalam beberapa hari terakhir ini, ya memang ada penurunan. Secara kumulatif, perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar menunjukkan angka kasus positif tercatat sebanyak 3.568 kasus, jumlah pasien sembuh 3.321 kasus, jumlah meninggal dunia 82 orang, dan yang masih dalam perawatan 165 orang. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata